selamat datang di tutorial jalur grafik sekarang kita akan membahas bagaimana caranya membuat background menggunakan powerpoint 2010 yang pertama kita buka dulu powerpointnya tentu saja, terus kita buka blend presentation ini saya klik dua kali muncul blend presentation ini yang ada adalah defaultnya saya drag terus saya select seperti ini drag itu kita menggunakan klik kiri ditahan dan ditarik seperti ini saya ulangi klik kiri, ditahan dan ditarik seperti ini oke, selanjutnya saya lakukan delete untuk membuat backgroundnya kita akan langsung ke menu design menu design disini ada namanya format background oke, disini sudah ada background yang didapatkan dari powerpoint tapi kita akan membuat background sendiri jadi, gampang saja disini ada format background kita muncul adalah solid fill kita pilih picture or texture fill nah ini teksturnya seperti kayu atau kita ingin background yang sesuai dengan kita butuhkan disini ada file 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 kita pilih backgroundnya ya semuanya background ini misalkan oke, sekarang sudah jadi backgroundnya gampang sekali jadi teman-teman kalau ingin buat background untuk powerpoint gampang ya selanjutnya gimana kita coba new slide bisa tetap blank kalau tetap blank kita akan menggunakan beberapa template sorry, background beberapa background yang sama kita tinggal duplicate slide seperti ini untuk background selanjutnya bagaimana dengan pattern fill pattern fill seperti ini ini default dari powerpointnya itu sendiri saya dah lihat dulu nah untuk ini kita langsung saja save as kita pilih disini misalkan anggap presentation 2 ya dasar sorry saya gunakan dokumen aja disini latihan kita kasih nama latihan oke latihan powerpoint 2010 background background 1 aja kita nama background 1 kita menggunakan powerpoint apa misalkan disini presentasenya saya gunakan powerpoint template powerpoint template nah disini ternyata udah ada semua custom office template nya kita bisa menggunakan di custom office template atau yang tadi yang kita buat folder nya di menu dokumen yang saya buat langsung kita save oke setelah kita save kita coba di close ya sorry add new aja add new add new kita lihat personal belum masuk karena tidak masuk ke default office tadi ya kalau gitu kita open aja open disini udah ada history nya tapi yang belum paham kita bisa coba browse terus saya gunakan dokumen terus latihan powerpoint disini ada background 1 nah ini udah muncul ini untuk cara bagaimana membuat background oke terima kasih ini tutorial paling awal dari jalur grafik menggunakan youtube channel jalur grafik selanjutnya saya akan membahas tutorial lainnya semoga bermanfaat dan silahkan anda subscribe subscribe sorry jangan subscribe dan share jika ini memang dibutuhkan untuk orang lain jika ini bermanfaat untuk orang lain terima kasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati